Intro Saat berebut gunungan dimulai, warga saling berhimpit mengambil buah-buahan dan sayur mayur di komplek alun-alun Klon Progo, Yogyakarta. Saat itu, seorang pecepet beraksi dan terpergok warga. Warga yang merasa barangi hilang langsung berteriak sehingga pelaku diamankan. Bahkan, seorang pelaku nyaris diamuk masa namun berhasil diamankan oleh petugas keamanan. Hilangnya pas lagi ngambil ini sayuran kan, terus tadi ada satu teman dari reporter itu sudah mau diambil separoh itu HP-nya. Terus kemudian masnya teriak, itu cepetnya, itu ininya saya sudah kedapet dia ke bawah HP-nya itu sudah dibawa lari. Terus sudah dikejar gitu, kemungkinan ada teman meh. Terus HP-nya dilempar gitu, yang dikejar sudah tidak membawa HP, jadi HP saya sudah hilang. Tapi pas ambilin itu, sayur-sayuran itu, benar-benar di kan aku balik sama adikku, balik ke situ maksudnya ngalih gitu lupa. Terus aku buka, kok sudah tidak ada. Sudah diamanikan petugas keamanan, pelaku pencopetani ini langsung dibawa ke Mapolres Kulonprogo. Jelang datangnya Ramadan, tradisinya Geren Agung digelar di Kompleks Alun-Alun Kabupaten Kulonprogo. Prosesi tradisi dimulai dengan kirap gunungan, bersih seriwu apem dan gunungan ketang sebagai simbol kerukunan serta mempereratali silaturahmi. Secara budaya, bahwa ini sebagai bentuk silaturahmi antar masyarakat kita yang ada di sini maupun di perantauan. Sehingga kita semua sadar dan ingat terhadap Kulonprogo. Ingat kepada jati diri, ingat kepada harga diri, ingat kepada muansa kebangsaan kita sebagai warga Kulonprogo. Setelah nyadiran Agung dilanjutkan dengan tradisi mujahadah Agung dan pagelaran seniwayang kulit di Kompleks Alun-Alun Kulonprogo. Agung Sudistio melaporkan untuk NET.